Intro Ini kita akan panggilkan peserta kedua Peserta ini baru mendapatkan walinya Kita panggilkan terlebih dahulu ini dia Ahmad Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmad jemput Ustadznya Ustadz Afif Ustadz, ayo Ustadz Namanya Ustadz Afif Beliau Luar biasa sekali Sekarang dipercaya menjadi pimpinan pesantren Tafid Darussalam Bekasi Betul Ustadz? Darussunat, sekarang kesibukannya apa Ustadz? Sebagai pembantu saja Pembantu, suka merendah juga ya Ustadz Ustadz bisa mendamping Ahmad Mau membaca surat apa Ahmad dan Ustadz? Surat Menghadap ke depan Ustadz Menghadap ke depan Ustadz Untuk Ahmad dan Ustadz Afif Apakah sudah siap? Insya Allah siap Silahkan A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrohmanirrohim Allah 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 Al-Fatihah 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 ada keinginan untuk melihat iya begini udah syukur walaupun bisa ada teknologi bisa ada yang menawarkan mau tidak saya operasi saya usahakan supaya bisa ada membantu bisa melihat nikmat seperti ini udah cukup lebih kita syukurin apa yang usah dihindari dari sebuah penglihatan walau alam tapi yang jelas saya menikmati tidak seperti orang mungkin saya sekarang punya keinginan ini dan itu kalau saya punya penglihatan lebih banyak lagi keinginan saya yang memang barangkali kurang bermanfaat buat saya saya dengar usah juga katanya menuntut ilmu sedikit di pesantren sambil berjualan betul oh iya bagaimana saya jualan kantong plastik saya jualan kulipanggul kalau istilah Sunda barangkali di mana? di kota Bogor maksudnya di jalanan? di pasar kalau saya hampir pikir kalau di pasar di kampung saya mungkin gak ada yang beli saya gak ada yang nyuruh saya manggul karena saya gak kelihatan jadi saya pelan-pelan ketika membawakan belanjaan orang ya Allah untuk menghidupi untuk menghidupi ya karena ayah udah gak ada berat pasti berat tapi tidak dirasakan keberatannya itu ya nikmat Allah lebih banyak lebih banyak banget ya Allah Abi saya khususnya bersama lu sekali Ustaz terima kasih cerita ini kita yang diberikan kenikmatan bisa melihat bisa berjalan bisa teriak bisa berlari tapi tampaknya keinginan kita itu tak pernah terhenti selalu ingin ini ingin itu kadang rumpah bersyukur ya Bi bahagia senang bukan karena kelengkapan fasilitas bukan karena kelengkapan panca indera atau alat indera kita bisa melihat bukan tapi karena Al-Quran banyak orang bisa melihat sengsara sengsara jiwanya sengsara hidupnya tetapi Ustaz Afif subhanallah tidak pernah melihat indahnya dunia tapi tanyakan kepadanya kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan orang lain beliau punya apa itu Al-Quran ma'anzalna alaikal Al-Qur'ana litashukah demi Allah tidak mungkin sengsara orang yang hidup bersama Al-Quran ada dua macam orang buta yang pertama dia buta dia memanfaatkan kebutaannya untuk menarik belas kasih orang lain sehingga dia berdiri di bawah lampu mirah dia keliling dari pintu ke pintu mobil supaya dikasihani orang di bawah terik matahari itu yang membakar dirinya sampai hitam kulitnya dia hanya dapat secuil untuk yang dia bisa makan tidak ada orang yang memuliakannya orang mungkin belas kasihan memberikan seperlunya dari uang receh yang diberikannya tapi ada orang buta yang berikhtiar dia memilih jalan paling mulia dalam hidupnya dia memilih Al-Quran Allah mengangkat derajatnya setinggi Allah mengangkat Al-Quran Allah memuliakannya setinggi dan semulia Al-Quran inilah dia contohnya Ustaz Afif Izzakumullah Khair Wa'ayyakum Wa'ayyakum kita kembali sesaat lagi tetap di Hafiz Indonesia Al-Quran Terima kasih Selamat menikmati